Intro Shalom, selamat pagi Kembali kita bertemu dalam Renungan Harianto Raja pagi ini Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari baru Yang engkau berikan bagi kami Kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Sertai kami Tuhan, amin Pagi ini, kita akan membaca firman Tuhan Dari Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33 Pertanyaan orang saduki tentang kebangkitan Pada hari itu, datanglah kepada Yesus Beberapa orang saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan Mereka bertanya kepadanya Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu Tetapi diantara kami ada 7 orang bersaudara Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati Dan karena ia tidak mempunyai keturunan Ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati Siapakah diantara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan Sebab mereka semua telah beristirikan dia Yesus menjawab mereka Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan Melainkan hidup seperti malaikat di sorga Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati Gaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah Ketika ia bersabda Akulah Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub Ia bukanlah Allah orang mati Melainkan Allah orang hidup Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya Amin Tidak mengerti kitab suci adalah judul renungan kita pagi ini Tentu kita masih ingat Tanggal 15 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan wabah virus corona sebagai bencana nasional Pemerintah menetapkan langkah-langkah penanganan penyebaran virus corona Berita tersebut langsung membuat masyarakat panik Ada yang belanja kebutuhan secara berlebihan Mengantisipasi larangan keluar rumah Portal dibuat di mana-mana Pernah terjadi keributan antara petugas portal dengan orang yang hendak melintas Ada yang mengurung diri dalam rumah Seolah-olah virus sudah ada di depan pintu Bisa dikatakan bahwa hirup tikuk yang terjadi pada saat itu Disebabkan karena belum paham Atau mungkin gagal paham mengenai wabah virus Orang-orang saduki datang kepada Yesus Mereka tidak percaya atau bisa disebut gagal paham Mengenai kebangkitan orang mati Mereka mengajukan contoh kasus yang mungkin hasil rekayasa sendiri Perempuan yang dinikahi oleh tujuh laki-laki bersaudara Semua meninggal tanpa memiliki seorang anak Pada ayat ke-24 sampai ayat ke-27 Siapakah di antara ketujuh orang itu yang akan menjadi suami Perempuan itu pada hari kebangkitan Pada ayat ke-28 Demikian pertanyaan mereka Tuhan Yesus mengatakan bahwa pikiran mereka sesat Mereka tidak mengerti kitab suci Mereka adalah orang yang gagal paham maksud ajaran Tuhan Mereka mau menggugat ajaran Tuhan Yesus Padahal justru pikiran mereka yang sesat Kita belajar dari kepanikan yang terjadi dalam masyarakat pada awal wabah corona Karena saat itu masyarakat belum paham mengenai corona Kisah orang saduki pun menjadi pelajaran bagi kita Betapa berbahayanya apabila tidak memahami ajaran kitab suci Maka cintai dan teruslah mempelajari kitab suci Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih atas kesempatan yang engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah dalam kehidupan kami Kami semakin mencintai firmanmu lewat alkitab Yang kami baca setiap hari Kiranya roh kodusmu yang akan menolong kami Untuk mengerti akan firmanmu Kami juga bersyukur saat ini kami kembali Boleh beraktifitas seperti biasa Berkati kami semua dalam aktivitas kami hari ini Tuhan Berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian renungan harian Toraja kita hari ini Selamat pagi Shalom Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton